Terima kasih Pak Mishwat sebagai moderator, yang saya hormati Pak Amin dan Ibu Endang yang telah berakhir pada kesempatan webinar kali ini, dan juga yang saya hormati Pak Amin Lodos sebagai ketua umum dan dengan seluruh jajarannya, Bapak-Bapak Ibu dan teman ATLM di Indonesia, selamat berjumpa kembali walaupun dalam perjumpaan secara virtual. Mudah-mudahan pertemuan kita memberikan manfaat untuk kita semua. Dan Alhamdulillah pada hari terakhir Ramadan ini, semoga kita diberikan kesehatan serta berkah Ramadan. Baiklah, saya akan menyampaikan satu topik terkait dengan peran pendidikan teknologi laboratorium medis di era pandemi COVID-19. Nah ini hanya, bukan promosi barangkali ya, ini kantor saya di Poltecas Bandung, dan juga di jurusan Anas Kesehatan. Barangkali nanti diantara adik-adik sekalian yang akan melanjutkan ke jurusan Anas Poltecas Bandung, kami persilakan baik untuk RPL, kemudian Alu Jinjang, dan rencananya kita 2-3 tahun lagi akan membuka program magister terapang teknologi laboratorium medis, sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh asesor pada saat akreditasi. Alhamdulillah kita saat ini menyelenggarakan 2 program studi, yaitu D3-TLM dan S1-8, dan hasil akreditasinya H. Kita bermulai dari kasus pandemi COVID-19 di Indonesia, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Yendang. Ini kalau saya hanya menyoroti bahwa dari grafik tren nasional memang masih menunjukkan peningkatan. Kemudian belum sampai ke puncak dan lantai sebenarnya. Yang saya ingin tekankan di sini bahwa dari data pemeriksaan lab sebenarnya, saya pihatin sekarang ini ada 69 lab yang melakukan pemeriksaan RT-PCR, kemudian juga 35 laboratorium yang melakukan pemeriksaan test cepat molekuler. Sampai hari ini, total spesimen yang sudah diperiksa itu sebanyak 229-334 spesimen, dan dari sana hasil yang positif sampai data kemarin itu Rp20.796. Sebenarnya dari sini bisa kita lihat bahwa kapolres, kapolres pemeriksaan spesimen, itu masih sangat rendah untuk ukuran Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga misafat. Kita masih di angka 0,08 kapolres. Padahal dari total Rp270.000.000 penduduk kita. Kemudian juga kalau kita amati dari informasi yang disampaikan oleh jurubicara pemerintah terkait dengan kasus COVID-19 setiap hari, itu sebenarnya kalau saya melihat ada korelasi dengan kapasitas laboratorium. Alhamdulillah sebenarnya klaimnya sudah semakin meningkat kapasitasnya, sehingga kalau kita lihat seminggu ini kasus yang positif itu sudah di atas Rp500, sedangkan di awal-awalnya masih Rp100-Rp200, karena memang kapasitas lainnya masih terbatas. Mungkin itu ya yang perlu kita amati. Kemudian juga saya ingin menyeroti hal lain. Ini terkait dengan fenomena gunung es, terkait dengan kasus Corona ini. Ini sudah mulai dikhawatirkan baik oleh IDI, kemudian juga WHO, kemudian juga Gus juga sudah membuat prediksi terkait dengan kasus punca COVID-19 yang diestimasi itu sekitar bulan Juni. Jadi mudah-mudahan bisa secepatnya untuk kasus ini. Jadi kita harus waspada kalau terjadi fenomena gunung es, artinya kasus yang belum terungkap itu jauh lebih besar terima kasus yang sudah terungkap. Oke, ini terkait dengan perbuatan tinggi di era pandemi. Alhamdulillah kita punya menteri yang baru yang sangat energetik, masih muda, usianya dibawah saya, Nadi Makarung, yang dikerud yang baru. Dia mengatakan bahwa pendidikan ini memiliki potensi dampak tercepat untuk perubahan SDM. SDM unggul, secara tercepat untuk pembangunan SDM unggul. Kalau kita lihat tagline kompilitas sekarang kan SDM unggul ya sebenarnya. Nah, dari sana kalau kita lihat, apa yang disampaikan oleh Pak Nadim itu, perbuatan tinggi harus melakukan inovasi terkecepat dari semua unit pendidikan. Karena itu harus beradaptasi, pergerakan misa, dan lain-lain. Kemudian dalam hal yang lain, bahwa perbuatan tinggi harus mampu menyiapkan generasi yang menghadapi, yang pertama, revolusi industri 4.0 ini, dan juga kita diapakan dengan pandemi COVID-19, ini bersifat buka, artinya kondisinya kan bergejolah, kemudian tidak pasti juga, sangat kompleks, dan tidak jelas. Jadi, baik kondisi pada era revolusi industri ini, 4.0 itu, dan pandemi COVID-19. Kemudian juga kita harus memiliki kemampuan adaptasi. Cara berpikir kita sebenarnya harus sudah mulai, kita berpikir tinggi, yang HOTS, agar order thinking skill sebenarnya. Jadi tidak lagi di level low atau middle. Jadi kalau kita lihat cara berpikir ini, bagaimana kita mampu memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan mengkreasi, sehingga kita mampu secara kreatif menghasilkan sesuatu, suatu produk baru, atau pelayanan yang lebih baik, dan lain-lain. Termasuk dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini, cara berpikir kita harus seperti itu. Artinya, cara berpikir yang baik itu harus dimulai dari aspek pengetahuan yang baik. Karena pengetahuan itu nanti akan mengaruhi cara berpikir kita dan sikap kita. Oke, ini saya mengutip kembali hal yang kedua, ini terkait dengan penyiapan SDM dalam bidang kesehatan. Masuk ke era society 4.0. Jadi ada dua sebenarnya. Yang pertama terkait dengan penciptaan S. Boa Nunggul, yang merupakan pemimpin masa depan. Yang kedua, penciptakan karakter. Karakter mahasiswa atau lulusan dari perbuan tinggi. Tadi aspek pemimpinan sudah dibahas oleh Bu Endang secara detil. Kemudian, selain itu juga kemampuan pemimpinan yang baik, kita juga harus memiliki karakter yang kuat. Karena kalau saya mengutip dari Calbert Einstein, bahwa kebanyakan orang berpendapat, bahwa kecerdasan yang melahirkan ilmuwan besar. Albert Einstein mengatakan bahwa itu salah sebenarnya. Karakter lah yang melahirkan. Jadi kita harus punya karakter. Untuk seorang ATLM, kita harus punya karakter yang tanggung jawab, jujur. Nah, itu tanggung jawab dan jujur adalah karakter mendasar yang harus dimiliki oleh ATLM. Kemudian juga dalam masa pandemi COVID-19 ini, dengan situasi yang tidak berkejolak, tidak pasti, komplek, tidak jelas, ini harus menjadi suatu proses pembelajaran sebenarnya. Suatu proses pembelajaran. Karena dalam proses pembelajaran yang dalam kondisi seperti ini, akan melahirkan karakter dan kualitas pembelajaran yang baik. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seorang pelaut yang ulung tidak lahir dari laut yang tenang. Nah, kondisi saat kita laut sedang tenang, ini adalah suatu proses atau lingkungan pembelajaran yang sangat baik untuk melahirkan kualitas kemungkinan dengan karakter seorang ATLM yang bisa dibanggahkan oleh semua pihak. Nah, saya mau coba untuk melihat bagaimana pendidikan TLM di Indonesia. Kalau melihat dari jumlah institusi kita, sampai saat ini ada 115. Dengan penyelenggaraan program studi D3 ada 80 institusi, program studi D4 atau sadian akarapan ada 34 institusi, program S1 ada 1 institusi di Dian Pasar. Kemudian program studi S2 ada satu yaitu di UNINUS. Jumlah lulusan tahun ini diestimasi untuk program D3 sebanyak 5.502 dan program studi D4, 994. Jadi memang sudah sangat banyak sekali per tahun yang disusul melahirkan lulusannya. Jadi kalau digabung itu sekitar 6.500. Nah, bagaimana kondisi institusinya? Kalau kita lihat dari hasil akaritasi, program studi D3 sebanyak 80 yang baru mendapatkan akaritasi A unggul itu baru 5 institusi. Jadi ada di Sulabaya, ada di Jakarta, di Bandung, kemudian di Jakarta, Palembang, dan Melandu. Yang lainnya masih akaritasinya B, dan sebagian besar akaritasi B dan sebagian besar akaritasi B. Kemudian untuk prodi D4, sarjana terapan juga, yang akaritasi unggul itu baru 5 institusi. Jadi ada di Jogja, itu 2 institusi, kemudian di Bandung, di Jakarta, dan di Makassar. Itu yang akaritasinya sudah, yang lainnya. Kemudian kalau kita lihat dari jenjang pendidikan saat ini, di sini ada SMK, sekolah menengah kesehatan yang TLM, ini nanti posisional di labnya sebagai asisten dan isi lat milik sejarah perimen ke-80 tahun 2016. Kemudian masuk ke level selanjutnya, itu di nomor 3, yang ini pendidikan sifatnya lokasi. kemudian jenjang selanjutnya ke sarjana terapan atau D4 TLM. Kemudian juga selain itu ada sarjana sains terapan, kemudian ada magister sains terapan. Sebenarnya pendidikan TLM di Indonesia itu itu ada di centrum ke vokasi dan terapkan di aplikasi sains sebenarnya. Artinya nanti di sini, aspek kompetensi yang diarapkan itu ada satu produk yang dihasilkan dari proses pendidikan tifat itu. Misalkan mampu menghasilkan metode baru atau modifikasi metode yang sudah ada. Alhamdulillah kalau bisa sampai membuat instrumen yang digunakan di laboratorium, atau minimal fitness diagnostik, mudah-mudian pendidikan sudah bisa nanti ke depannya menghasilkan produk-produk seperti itu. Makanya harus dihitung bisa-bisahkan. Kemudian selain itu juga terkait dengan jenjang pendidikan, ini ada aspek leveling-nya nanti di laboratorium. Kalau perusahaan D3 dia sebagai live commission, sebagai seorang verifikator di laboratorium, ini sesuai dengan Permikas 4.2.2015. Perusahaan D4 serjana peralatan dan S1 sebagai supervisor. Sebagai validator, kemudian nanti ditembangkan menjadi manager baik di level multi-maupun teknis, dan kita harapkan nanti magister science laboratorium medik yang ada saat sekarang, ini sudah sebagai konsultan teknis. Ini kalau di luar negeri kan leveling edikal teknologi sudah sampai ke konsultan teknis. ini harus dikembangkan nanti di regulasi, di permain case-nya itu harus dikembangkan. Nanti patelaki ke depan harus mampu mengadvokasi leveling ini dalam bentuk permain case seperti halnya awal. Jadi nanti kalau sudah ditahukan, jadi satu regulasi menjadi satu aturan yang harus dipakui oleh pelayanan, pelayanan khususnya laboratorium. Ini kalau kita lihat bagaimana dari aspek, tiga aspek saya melihat dari aspek manajerial, ilmuwan, dan teknis. Ini kalau kita bagi-bagi gunanya. Ini kalau manajerial nanti ada level supervisor. sebenarnya kalau supervisor itu sudah mulai D3. Di koma 3 itu outputnya supervisor di laboratorium. Dia harus mempersubvisi asisten. Asisten TLM. Karena asisten TLM, dia tidak bisa bekerja tanpa supervisi dari lab technician. Kemudian yang kedua nanti level manager. supervisor ini memang di outputnya lulusan genga atau benar-benar kanan. Kemudian yang S2-nya diharapkan, dia punya potensi sebagai pemimpin atau direktur di laboratorium. Dari aspek keilmuan, ini ada mulai dari yang bersifat generalis, spesialis, atau subspesialis. Jadi diharapkan nanti semakin spesialistik aspek keilmuan. Karena kalau kita bicara keilmuan laboratorium itu sangat puas sekali. dan itu tidak mungkin dipelajari oleh setiap orang. Tentu harus ada spesialisasi yang lain. Kemudian secara teknis nanti, lulusan D3 dia sebagai seorang kreditator, D4 kandidator, dan S2-nya sebagai konsulten. Ini kalau kita lihat bidang-bidang keilmuan di sini, kalau untuk level generalis, sebenarnya masih yang bersifat umum. Misalkan nanti di sini di lab patologi klinik, kemudian patologi anatomi. Patologi klinik mungkin di sini kimia klinik, kematologi, imun, prosyik. Kemudian nanti ke level yang lebih tingginya, biokluma molekuler. Patologi anatomi juga dia mampu mengerjakan pekerjaan yang kemeriksaan sitopatologi, riso, dan sitokimia. Nanti untuk yang level genjang re-4 kata-nya, dia bisa berkaitan sebagai skiner psikologi, imunopatologi, dan patologi molekuler. Di bidang mikrobiologi juga sama nanti, untuk level generalannya. Dia melakukan pemeriksaan bakteri, virus, parasit, dan mikrobiologi secara general. Nanti untuk level yang lebih tingginya, dia sudah mulai melakukan pemeriksaan yang bersifat diagnostik molekuler. Kemudian dalam bidang sitogenetik juga ini, bidang yang harus sudah mulai dikembangkan, duit seberlukan kita, produksi manusia, IEF, sel punca, dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara umum, berkait dengan aspek keumuman bidang, bidang yang harus dipercayai, yang akan dikerjakan. Sebenarnya di level general, lay teknisian itu di level yang sifatnya, pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin. Tapi rutin dalam pengertian laboratorium sifat ini sudah levelnya tidak lagi di level manual, pesmi, bahkan sudah otomatik. Walaupun di pelayanan dasar, pesawat, mungkin sebagian masih berbicara dengan metode manual dan pesmi otomatik. Oke, itu ya. Jadi aspek pembagian dari aspek keumuman. Sekarang bagaimana peran pendidikan, pendidikan kesehatan. tentunya sesuai dengan tridharma. Tridharma perbuatan tinggi itu ada tiga. Yang pertama, terkait dengan proses pendidikan, pelajaran, dan pengajaran. Kemudian juga perbuatan tinggi, harus melakukan proses riset dan inovasi. Selepas ini juga menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh para dosen. kemudian juga pelayan itu melakukan pengabdian masyarakat. Artinya hasil-hasil riset yang telah dilakukan itu harus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, nilai tambah di masyarakat. Jadi ini tiga peran tidak pernah dari suatu perbuatan tinggi termasuk juga pendidikan TLN. Sekarang bagaimana peran pendidikan ini diimplementasikan pada kondisi pandemi COVID-19 ini. Oke, jadi yang pertama terkait dengan proses pendidikan, pelajaran, dan pengajaran. Di sini kita berubah metode yang kita lakukan dari pembelajaran yang cenderung bersifat informatif, tetap muka, sekarang sudah menggunakan pembelajaran yang bersifat dari dengan online sistem. Kalau di Polteca sebenarnya ada Learning Management System ya, dengan filet yang dikembangkan oleh badan PPSDM. Yaitu Virtual Learning Polteca System. Kemudian juga, selain itu kita menggunakan Google Classroom, Google Form, kemudian juga Zoom Meeting yang banyak digunakan. Selain itu juga WhatsApp atau telegram. Jadi secara metode pembelajaran ini sangat berubah sekali ya. Dan kita juga tanpa persiapan, jadi adaptasinya sangat cepat sekali, yang dilakukan oleh teman-teman dosen di perubahan tinggi. Termasuk di kita. Kemudian yang kedua, untuk menciptakan kampus yang sehat, yang kampus spiritual. Yang pertama, kita harus menerapkan perilaku hidup besi dan sehat. Kemudian juga fisikal-sosialis tancing. Kemudian merapatkan bagaimana harus dibiasakan cuci tangan, masker. Kita lakukan ke mahasiswa. Kemudian juga sekarang kita bekerja dari rumah, atau pom-pom, masuk juga mahasiswa. Kemudian dari sisi lain, kita dari aspek pengambian masyarakat yang dilakukan oleh sekitar sekitar kajian muka atau sekitar perbuatan tinggi, kita melakukan kegiatan germas. masyarakat yang bersehat. Dan sebelum masa awal pandemi juga, kita sudah, di kontek-kontek itu, begitu sama dengan KMNF, KPCM, dan anggota DPR, yang melakukan kegiatan germas. Dibagi-bagi. Kita juga, KMNF, KMNF, melakukan di daerah Aspahjung, untuk tiga kali kegiatan. Itu di awal-awal. Awal-awal, apa namanya, masa pandemi. COVID-19 ini. Kita memberikan penyelitian kepada masyarakat, supaya bagaimana memperhatikan keambilan. Kemudian juga, kegiatan pengambilan masyarakat, baik secara masyarakat, atau berbasis wilayah. Ini juga, mulai beberapa teman-teman, di kampus-kampus, juga mulai perhentangan ke masyarakat, walaupun dalam kondisi yang termasas. Artinya, kegiatan ini memberikan edukasi, sebenarnya kepada masyarakat, yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini sebenarnya. Tapi jangan sampai menciptakan satu chaos. Artinya, kondisi yang, fobia yang berlebihan ketakutan. Sehingga menemukan stress, yang tidak terkendali, yang tidak kita lakukan. Tapi, kita juga harus waspada, jangan sampai juga kita kecolongan. itu mungkin manfaat dan kegiatan edukasi ke masyarakat. Kemudian juga, saya lihat di perganti-perganti gila ini, termasuk juga PLM, untuk terkait dengan peduli COVID-19 ini. Membentuk ratgas, peduli COVID-19, juga ada reklawan, rekrutan reklawan, yang di pusat Iwisma, kemudian juga, pada penerapan PSBB, baik di kintas provinsi, maupun kebibuan di kota, ini doku mahasiswa juga terlibat, untuk di checkpoint. Oke, kemudian ini, hanya informasi serba serbi, kegiatan webinar kampus-kampus, yang sempat saya rekan. Alhamdulillah, jadi, jangkauan dari kegiatan dunia, forum-forumnya, tidak hanya sebatas, kampus saja, karena tertutup, tapi sudah, bisa diakses oleh, banyak orang sebenarnya. Itu dengan kapasitas, yang dikencarakan. Ini juga webinar Pak Telfi, jumlah 1.000, Youtube-nya bisa 4.000-an, kalau tadi di lihat, sudah bisa diakses oleh, kurang lebih 5.000, tentu, itu suatu hal yang luar biasa. Dalam kegiatan ilmiah, secara langsung, Pak Telfi, kita maksimal, di 1.500-2.000, tapi kalau sekarang diakses, kalau 5.000, sangat luar biasa sekali, artinya informasinya bisa, peratah, di sebelum Indonesia, untuk teman-teman sekalian. Ini kegiatan, peduli COVID-19, yang dilakukan oleh, mahasiswa, maupun relawan di, Wisma Atlit. Ini ada surat, dari Kepala Badan, permohonan untuk menjadi relawan, baik dosen, temlik, mahasiswa. Ini sudah diberangkatkan, dari Jakarta 3, Jakarta 1, Jakarta 2, dari Banten, sudah Wisma Atlit. Ini ada 6 program studi, mulai dari petawatan, sanitarian, farmasi, diisi, radiografi, dan juga termasuk TLM. Bandung nanti masuk ke, yang ketiga, untuk berangkat ke, Wisma Atlit, yang bisa menjadi relawan. Oke, kemudian, saya hanya ingin berbagi cerita, ini terkait dengan, bagaimana proses pemeriksaan, RT-PCR, yang harus dilakukan oleh, kampus-kampus TLM di Indonesia sebenarnya. Sebenarnya, kalau kita harus memiliki, niat baik dan tanggung jawab kemanusiaan. Kemanusiaan, di sini juga sudah ada edaran, Kementerian Kesehatan, 234, tanggal 7 April 2020. Artinya, dulu, pemeriksaan, artificial itu, hanya dipatasi, pada lab-lab tertentu, terutama di pemerintah. Kemudian, setelah itu, jangkauannya diperluas, karena, apa namanya, spesimen yang diperiksa, juga, semakin hari, semakin banyak, sehingga, pemerintah memberikan kesempatan, pada lab-lab tertentu, yang lainnya, yang memiliki kemampuan, silakan tadi, untuk melakukan pemeriksaan, web, ya, artificial. Termasuk juga, lab-lab tertentu, yang memiliki, yang lainnya. Jadi, sebenarnya, kalau kita lihat, dari aspek ilmuwan tadi, yang saya sampaikan, bahwa, pendidikan, yang, pendidikan, yang menilai program, sarjana teratan, KLM, itu kan, seharusnya, output produsannya, memiliki kemampuan, untuk melakukan, molecular diagnostics, sebenarnya, molecular diagnostics, sebagai core competensi, sebenarnya. Jadi, harus berbeda, ya, karena, kalau kita lihat, dari KKMI-nya, lulusan, sarjana itu, sarjana itu, level 6, itu adalah, aspek kemampuannya, spesifik, spesifik, komplek, spesifik, komplek, dan canggih, sebenarnya, tiga katakutunya itu. Artinya, kalau yang, pekerjaan, pekerjaan, non-diagnostic, molecular, itu dikerjakan oleh, teknisien, nanti, untuk yang, diagnostic, molecular, itu, harus dilakukan, level yang, ini malah, jadi empat, jadi memang, program studi, di empat, harus memiliki, laboratorium, biologi molekuler, dengan fasilitas PCR, sebenarnya. Tapi, kalau, saya lihat, ini beberapa program studi, tidak seluruhnya, yang memiliki. Di Indonesia, tidak banyak, sebenarnya. Saya lihat, yang memiliki, labiologi molekuler, dengan fasilitas, alat PCR, baik, yang manual, maupun, real time, sebenarnya. Tapi, Alhamdulillah, Bandung, sudah punya. Di Polteca, sendiri, yang menyelamatkan, T4, itu, hanya ada, 6 program studi, yang memiliki, alat, PCR, baik manual, maupun, real time. Oke, kemudian, jadi, diharapkan, sebenarnya, kalau kita punya, tadi, ada jumlah berapa, ada 30, lebih, 40%, itu, 40%, program studi, dari D4, dari D3, ini, kalau semuanya diberakan, kita punya, nambah kekuatan 40, 40, untuk pemirsaan, di PCR, sehingga, sangat membantu, sekali pemerintah, dalam penanganan, pandemi, COVID-19 ini, sebenarnya. Oke, itu ya, sana, ini hanya pengalaman saja, kemudian, juga beberapa, unggulan, di KLM kita, dengan aplikasi, yaitu, diagnosis, lablotrim penyakit, infeksi, berbasis, biologi molekuler. Kita sudah mulai mengembangkan, kemitraan, dan kolaborasi riset, serta penanganan laboratorium, terhadap kasus-kasus, penyakit infeksi, yang kasusnya, sangat, sangat luar biasa, tinggi, dan yang terkait, salah penting, kalau kita, terlibat dalam aspek ini, ini merupakan, proses pembelajaran, yang sangat penting, baik bagi dosen, struktur, maupun mahasiswa, jadi kita bisa lebih, serius lagi, dalam proses pembelajaran, bukannya selama ini tidak serius, tapi kita real, dengan kondisi yang dihadapi, seperti di pelayanan lainnya, barangkali harus kita setiap dengan baik. Di samping itu juga, karena ada permohonan dari, diunikasi kota Cimahit, kait permintaan, pembelajaran swab ini, kemudian, swab ini semakin lama, semakin meningkat, sedangkan kapasitasnya, sangat terbatas, jadi ada overload, karena overload, dengan kapasitas laboratorium, sehingga terjadi penumpukan, karena terjadi penumpukan, sehingga, waktu, TAP ini jadi memanjang, jadi hasil baru bisa keluar, kalau dulu itu bisa sampai 2 minggu, paling penting, pasal minggu, baru bisa dikeluarkan, sehingga kalau kita lihat, hasil lab, kita akan, baru bisa dikeluar seminggu, atau dua minggu, ini makna dari laboratorium, itu sudah tidak, tidak berarti lagi, artinya, makna laboratorium sudah menurun, jadi hasil lab itu, hanya untuk, melihat kasus, kasus saja, karena ada beberapa, realita yang terjadi, contoh di DKI, misalkan, itu, orang yang dimakankan, dengan protokol COVID-19, itu jauh lebih, hampir 2 kali, dari kasus positif, yang dikeluarkan di laboratorium, itu artinya, dari sana juga, bisa kita lihat, bahwa, bagaimana kecepatan, pemeriksaan laboratorium, itu yang harus kita, sikapi dengan baik, nah, kita juga memiliki kendala, ya, Sanda Lab, saya juga belum belajar dua, syarat dari, tidak ter-militeri agen, alat, dan bahan yang bisa pakai, APD, tidak memiliki anggaran, untuk COVID-19 ini, apa yang harus kita lakukan, saya mencoba, untuk berkoordinasi, dengan tim, Larkesta Jawa Barat, untuk pemeriksaan, artifisial ini, kita berkoordinasi, dengan hukus tugas, percepatan penanggungan COVID-19, baik di Jawa Barat, maupun di pusat, ya, kemudian juga, yang kedua yang kita lakukan, kita coba, upgrade, baik biolumil kita, sesuai dengan standar, PSA 2, sesuai dengan standar, kita tidak memiliki anggaran, masuk di kantor saya, Pondekas Blandung, itu, karena efisiensi, hampir 11,5 miliar, jadi dengan kondis seperti itu, tidak mungkin, mendanai, untuk, upgrade, lebih lebih mulai ke dua, tapi, Alhamdulillah, kita, kita coba, untuk mengadvokasi, ke Pemkot, ya, kita coba, hubungi Pendo, BSL 2, Alhamdulillah, saya juga sudah expose, ke Polikota, ke SEFDA, ke BINAS Kesehatan, Bupan Dini Kes, cuman, dan Alhamdulillah, berhasil, berhasil, pemerintah Kota Cimani, itu mengubahkan, danahnya, pembiayaan, untuk lab biologi, kemudian, untuk reagen, juga nanti, insya Allah, dukungan dari, Gudus Sugas, dan KMPS, Alhamdulillah, Biofarma sudah memproduksi, saya juga sudah mahasis, teman-teman di Biofarma, agar dapat, diberikan, tambahan, untuk reagen, artifis hari ini, oke, kemudian, apa yang sudah kita lakukan, kita menurut tim, kita advokasi, dan koordinasi, kita lakukan pelatihan dari, Kustit Bank Biomedis, dan dengan, dengan tugas pusat, dengan WHO, dengan profesi, perbuan tinggi, dan lain-lain, kita sambil menembayang. ini, kegiatan-kegiatan koordinasi dan manggang, di LAKESDA, dari tim, LEP kita, kemudian, kita juga, Alhamdulillah, LEP kita sebelumnya, sudah di asesmen, oleh, Satgas, pencegahan penanggulangan COVID-19, Jawa Barat, melalui, Keputas Kedokteran, atau Serta Jajaran, kemudian, juga, Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan, ujian dari, Pemeriksaan dari, Kustit Bank Biomedis, dan Teknologi Dasar Kesehatan, untuk bisa dilakukan, Pemeriksaan Artifisial. Nah, ini, di jaring, di Jawa Barat, kita sudah masuk, di nasional juga sama. Ini, di nasional, sebenarnya, kalau kita lihat mapping-nya, ada 53 lab yang, sudah beroperasi, dan 51 lab yang, berpotensi beroperasi. Hari ini, tadi, kemarin dilaporkan oleh, jurubicara, Pak Yuri, ya, jadi, itu, sudah dilakukan oleh, 69 lab. Alhamdulillah, terjadi peningkatan, 16 laboratorium, sekitar 15 persen, dari lab yang, berpotensi beroperasi, hingga, sudah mulai beroperasi, kemudian juga, ada sekitar, 20-an, yang melakukan, kompleksian tesi. Ini, kalau kita lihat sebarangnya, sebarangnya, hampir sebagian besar, dilakukan oleh, lab-lab pelayanan, dan lab-lab diset, lab-lab diset, dan lab-lab pelayanan. Institusi Pendidikan, kalau kita lihat, di sini, hanya beberapa, yang dilakukan, Pak Kutus Kedokteran. Pak Kutus Kedokteran Unsia, KUSU, kalau kita lihat ini, dari data-datanya, kemudian, Universitas Pajajaran, kemudian, di Jakarta, ada Pak Kutus Kedokteran, Universitas Pajajaya, Universitas Sakti, Sangat sedikit sekali, dan, Institusi Pendidikan TLN, tidak ada, tapi, alhamdulillah, satu, ada konteks bandung, mewakili, mewakili, artinya, kita harus, mulai, mesejajarkan, bahwa, program studi, atau perubahan tinggi TLN, itu memang, sejajar, dengan, institusi pendidikan, yang, sudah mapan, sebenarnya. Alhamdulillah, kita masuk ke dalam, di jaring pusat, BNB, kita ceritakan, permasalahan, pemeriksaan laboratorium, karena, kita selalu, seringkali, melakukan, ini, meeting dengan mereka, mereka mengungkapkan, persoalan, tentang pemeriksaan laboratorium, mulai dari, reagens, alat, kemudian, SDN, kemudian, distribusinya seperti apa, dan, kendala-kendalanya, jadi, sangat, sangat, ya, kalau, sangat, kita, mengkhawatirkan dalam tanah, tapi, Alhamdulillah, semakin baik, ditata oleh, BNKT, dan juga, tugas-tugas, ya, termasukkan, sehingga, terjadi peningkatan kapasitas, pemeriksaan. Sekarang, ya, next, yang normal, bagaimana, program tinggi, merespon masa depannya. Yang pertama, yang harus kita lakukan, sebenarnya, dari aspek, pengelolaan, manajemen, tinggi-tinggi, ya, ini harus, terbuka, transparan, dan, ya, adaptasi dengan, teknologi, pengelolaan kegiatan, ke mahasiswaan, juga sama, harus mengedepankan, aspek, pengembangan kemungkinan, kerja dalam tim, kemudian, juga, pengembangan, interparansif, dan intensif, ya, harus dilakukan, kemudian, tridharma, perubahan tinggi, ya, harus dikuatkan, kondak riset-riset, penggulannya, dari, perubahan tinggi, TLM, ya, sudah mulai, jadi, kemudian, juga, konsep pendidikan, juga pendidikan, sepanjang ayat, jadi, perubahan tinggi, harus menyiapkan, pendidikan sepanjang ayat, ya, re-scaling, atau upscaling, sebenarnya, untuk para alumi, melihat dari, jaring tadi, sebenarnya, kalau kita, ingin, supaya, percepatan, peningkatan, aspek kompetensi, mungkin, Pak Telki, bisa bekerjasama, dengan pendidikan, PLM, di Indonesia, untuk, mengembangkan, kurset, reskaling, dan upscaling, yang sama, kemudian, juga, aspek literasi, literasi, itu, kan, sebenarnya, kalau kita lihat, dari bahasanya, literatur, orang yang belajar, jadi, bagaimana, kemampuan kita, untuk mengolah, dan memahami, informasi, dan, proses membaca, menulis, dan lain-lain, ini, harus, literasi, digitasi, teknologi, dan, ini, repitalasi pendidikan, TLM, harus dilakukan, penguatan, perhitungan pendidikan, yang diharapkan, kedepannya, seperti apanya, ini, harus dirumuskan, kembali, oleh, para, praktisi pendidikan, TLM, pengembangan, metode pembelajaran, berbasis, IT, dengan, harus, sudah boleh, dikuatkan, dan, ini, sekarang, menjadi, indikator, perbuatan tinggi, untuk, akreditasi, baik, internasional, maupun, nasional, itu, minimal, di, 30%, itu, 30-60%, itu, metode pembelajaran, berbasis, IT, harus menggunakan, learning, sekarang, itu, menjadi, indikator, kemudian, juga, kita, harus melakukan, kemitraan, dan, kolaborasi, baik, dengan, industri, kembali, riset, pelayanan, jadi, ini, pelayanan, kesehatan, web, web, swasta, dan, segala macam, karena, seringkali, teknologi, yang, digunakan, di, industri, itu, lebih cepat, terkimbang, teknologi, ada di, 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 kemudian, juga, setiap program studi, harus mengembangkan, besar unggulan, besar unggulan, jadi, ini, konsepnya, tidak lagi, harus generalis, harus spesialis, jadi, misalkan, program studi, pajena terapan, kodeis Bandung, itu, keunggulannya, di bidang atas, mungkin, agak berbeda dengan, di, Jakarta, berbeda dengan, Makassar, agak berbeda dengan, Surabaya, atau, di, Jakarta, dalam kurikulum, yang sekarang, di, 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 kurikulum inti, sebenarnya, hanya, di, maksimal 80%, kalau bisa, di, 60%, misalnya, 20-40%, itu, harus adalah, keunggulan, dari, program studi masing-masing, program studi masing-masing, jadi, nanti, dari sini, bisa, kita, keunggulan, kemudian, juga, pusat pelatihan, karena, sekarang, peran dosen, dalam regulasi yang baru, dia tidak hanya, sebagai mengajar, tapi juga, dia harus melatih, karena, tadi, karena, pendidikan sepanjang hayat, kemudian, peningkatan, kompetensi dosen, dan tenaga peninjikan, dosen ini, kemampuannya, tidak hanya aspek teori, tapi, harus juga, menilai praktikannya, makanya, PPSDM, ini, kalau dilingkut, PPSDM, sudah mengembangkan, program magang, bagi dosen, yang sama dengan, RSTM, ini, sudah masuk, tahun ke-2, jadi, dosen-dosen, POPKAS, dimagangkan, selama, 3 bulan, untuk bidang, patologi, dan patologi, anatomis, untuk meningkatkan, kemampuan, praktis, praktis, dosen, untuk pembelajaran, di kampus, sertifikasi, kompetensi lulusan, jadi, harus, dikembangkan, juga, LSP, LSP, atau jaringan, LSP, harus, sudah mulai, bekerjasama, dengan, institusi, penindukan, TLN, yang ada di Indonesia, kemudian, membuat juga, tepat di, kopetensi, dan, sertifikasinya, tidak hanya, tidak hanya, nasional, bisa, internasional, yang, mudah-mudahan, nanti, kerjasama, yang, dilakukan, kita, sudah, dengan, Pak Mislar, berdiskusi, mudah-mudahan, nanti, di kampus kami, bisa, dijadikan, pilot project, untuk, sertifikasi, internasional, apabila, kita, sudah, dikasi, sekarang, orientasi, kita, kalau sudah, itu, yang bisa, saya sampaikan, dari, presentasi ini, terima kasih, selamat menikmati,